Halo koperian, masih bersama saya Ahmad Tirmizi, tutor TPS pengetahuan kuantitatif kalian. Di video ini kita akan membahas soal-soal prediksi UTBK TPS pengetahuan kuantitatif tentang persamaan garis lurus. Seperti apa soalnya? Yuk kita lihat. Soal pertama. Diketahui suatu garis J melewati titik 0, min 5 dan 4, 3. Titik terdekat yang dilewati garis J terhadap titik pusat 0,0 adalah pada soal ini materi yang diwisikan adalah persamaan garis lurus dan hubungan antargaris. Mula-mula kita buat terlebih dahulu persamaan garis J dengan menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Di sini terserah kita masukkan X1 dan X2-nya yang mana, cuman harus konsisten ya. Kita mulai dari yang sini. Berarti Y, Y tetap Y. Kemudian Y1-nya kita buat ini berarti menjadi plus 5 per Y2-nya adalah 3 tambah 5 sama dengan X, kita buat X dikurang 0 per 4 kurang 0. Kemudian dari sini 3 tambah 5, 8, 4 kurang 0, 4. Maka menjadi Y tambah 5 per 8 sama dengan X per 4. Di sini bisa kita sederhanakan menjadi kita coret. Di sini 8 menjadi 2. Kemudian kita kalikan silang sehingga Y plus 5 sama dengan 2X. 5 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi Y sama dengan 2X kurang 5. Di sini tugas kita adalah mencari titik terdekat yang dilewati garis J terhadap titik pusat. Ilustrasinya sebagai berikut. Di sini ada garis J, kemudian titik terdekat atau titik yang kita cari adalah ini. Nah, kalau misalkan kita buat titik terdekat atau titik yang dicari dengan titik pusat 0, 0, itu akan membuat garis yang tegak lurus terhadap garis J. Sehingga, kalau misalkan gradient garis J, di sini saya tulis MJ sama dengan 2, maka gradient garis yang berwarna biru ini, gradient garis K, MK sama dengan minus setengah. Kebalikan, kemudian dikasih minus. Kemudian di sini kita mengetahui bahwa garis K ini melewati titik pusat 0, 0. Maka, kita cari persamaan garisnya dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kita masukkan Y-nya sebagai Y, kemudian Y1-nya kita masukkan 0, karena melewati 0, 0 sama dengan MX-nya kita buat tetap X kurang 0. Di sini diketahui bahwa M dari K adalah minus setengah, kita masukkan. Berarti Y sama dengan minus setengah X. Berarti di sini persamaan garisnya adalah Y sama dengan minus setengah X. Karena di sini yang diminta adalah perpotongan atau pertemuan dari garis J dan garis K, maka kita samakan Y ini persamaan garis J ini dengan Y ini persamaan garis K. Maka di sini kita buat minus setengah X sama dengan 2X kurang 5. Kita pindahkan 2X ke sebelah kiri menjadi minus 2,5 jadi 2 tambah setengah sama dengan minus 5. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 2. Di sini kita mendapatkan nilai X sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan ini. Berarti Y sama dengan minus setengah kali 2. Hasilnya sama dengan minus 1. Maka titik terdekatnya adalah 2, minus 1. Maka jawaban yang benar dari soal ini adalah 2, minus 1, yaitu adalah yang B. Mari kita lanjut ke soal berikutnya.